selamat menikmati tombol OK tersebut akan diarahkan ke Google Play Store karena saya menggunakan Android nah di Google Play Store nanti kita akan ditampilkan 2 tombol pada umumnya yaitu tombol uninstall dan update silahkan di update nah masalahnya pada beberapa nasabah itu yang muncul hanya 2 tombol yaitu uninstall dan buka lalu bagaimana solusinya nah pertama silahkan cek terlebih dahulu versi dari BNI Mobile Banking yang terinstall di handphone saat ini caranya silahkan buka aplikasi BNI Mobile Banking perhatikan di halaman login di bagian bawah itu ada keterangannya versi saat ini yang terinstall nah apabila menggunakan versi 5.7.1 berarti itu memang tidak perlu di update ini hanya masalah sementara pada aplikasi coba restart handphone dan login ke aplikasi apabila memang tetap tidak bisa berarti bisa dicoba secara berkala namun apabila versi yang digunakan adalah versi 5.7 tanpa ada titik 1 di belakangnya nah solusinya pertama silahkan menuju ke pengaturan pada perangkat kemudian di menu pengaturan pilih aplikasi selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang terinstall di smartphone disini kita cari Google Play Store silahkan tap disana lalu di bagian info aplikasi Google Play Store silahkan tekan tombol paksa berhenti nah ini beda tipe smartphone beda posisi tombol ya untuk Xiaomi biasanya tombolnya ada di bagian bawah nah intinya kita tap tombol paksa berhenti lalu kita akan ditanyakan jika Anda memaksa untuk menghentikan aplikasi kecelahan mungkin terjadi silahkan lanjut tap tulisan paksa berhenti nah sampai disini silahkan kembali buka Google Play Store ya dan cari aplikasi BNI Mobile Banking biasanya sudah akan muncul tombol update ya silahkan di update aplikasinya nah pilihan tombol update nya juga tetap tidak muncul kemungkinan ini ada kendala pada Google Play Store jadi silahkan log out terlebih dahulu dari akun Google dan login kembali oke jadi ini solusi simple ya bagi nasabah dari bank BNI yang tidak bisa menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking ketika login diminta update aplikasi pastikan telah install aplikasi versi 5.7.1 oke semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih